Kecelakaan maut yang melibatkan truk dan sejumlah kendaraan di tol Cipularang km 92 arah Jakarta terjadi karena truk alami Remblong. Dan berikut kronologis kecelakaan maut itu. Kecelakaan melibatkan puluhan kendaraan di ruas tol Cipularang km 92 arah Jakarta. Saat itu sejumlah kendaraan tengah mengantre untuk melalui proyek perbaikan jalan. Namun tiba-tiba truk bermuatan berat alami Remblong dan menabrak sejumlah kendaraan yang tengah mengantre di depannya. Akibatnya tabrakan beruntun tidak terhindarkan. Sejauh ini satu orang dinyatakan meninggal dunia sementara sejumlah lain yang mengalami luka-luka dan dirawat di sejumlah rumah sakit di sekitar lokasi kecelakaan. Pepisa polisi memastikan sementara satu orang tewas dalam kecelakaan maut di ruas tol Cipularang km 92. Sementara puluhan lain yang mengalami luka-luka dan dirawat di rumah sakit terdekat. Kecelakaan beruntun yang terjadi di ruas tol Cipularang km 92 arah Jakarta menelan korban. Setelah proses evakuasi, polisi memastikan satu orang tewas dalam kecelakaan maut ini. Sementara setidaknya 23 orang lain yang mengalami luka-luka dan dievakuasi ke sejumlah rumah sakit sekitar lokasi kecelakaan. Sementara korban selamat dalam kecelakaan beruntun di ruas tol Cipularang km 92 arah Jakarta menuturkan detik-detik kecelakaan. yang menimpanya dan puluhan korban lainnya. Korban yang saat ini dirawat di rumah sakit Abdul Razak Purwakarta menceritakan bahwa sebelum tabrakan lalu lintas setengah macet karena adanya perbaikan jalan. Lalu tiba-tiba teruk berat menabrak kendaraan yang ditumpanginya dari arah belakang. Beruntung ia dan keluarganya selamat dan hanya mengalami luka-luka akibat kecelakaan beruntun itu. Disaat itu saya lagi berhenti karena ada perbaikan jalan kan, jalanannya itu macet. Jadi saya berhenti. Pas saya mau megang HP itu tiba-tiba dari belakang itu menghantem mobil saya. Jadi posisinya itu yang dihantem duluan kayaknya mobil saya. Oh yang pertama itu mobil ibu dulu? Karena posisinya di saat itu enggak ada kecewaan. Di saat itu sebelah kanan saya pun jalanan lalu-lalang enggak kenapa-kenapa. Kayaknya pas di saat berhenti itu yang dihantem.